Selamat datang kembali ke kanal kami Balijay Akademi, sebuah kanal yang akan membahas pemrograman dan matematika terapan. Pada tutorial kedua ini kita akan mengimplementasikan bagaimana filter citra menggunakan tapiser rata, averaging filter, dengan memanfaatkan 5 buah jenis ukuran kernelnya. Kernel filternya ada kernel 3x3, 5x5, 7x7, 9x9, dan 11x11. Oke, sebelumnya kita telah menciptakan sebuah program utama ya, main histogram. Nah, di situ kita telah menuliskan kode untuk membuka citra dan menampilkan citra tersebut pada label widget ya, widget label, dan menampilkan histogramnya pada sebuah widget. Widget ya, widget yang diambil dari containers ini, widget ini. Containers ya, panel containers ya, widget. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memanfaatkan kelima checkbox ini, sehingga nanti dilakukan penapisan rata-rata menggunakan kelima ukuran kernel tersebut, kemudian menampilkan citra outputnya pada label, widget label dengan nama label filter, dan menampilkan histogram dari citra keluaran pada widget display output. Sebelumnya kita running dulu program yang telah dibuat pada part 1. ya, di sini kita buka citra. Nah, ditampilkan histogramnya di sebelah kanannya. Nah, ini adalah widget label ya, ini widget dari panel containers tadi itu. ya, dan di sini kita bisa klik sembarang dan semua checkbox itu bisa dicentang. Nah, ini kita akan manipulasi sehingga hanya ada satu checkbox yang boleh dicentang oleh user. Satu checkbox yang kita centang, maka yang lain harus terhapus centangnya ya. Oke, kita lanjutkan untuk memprogram ya. Di program sebelumnya, main histogram, kita telah menuliskan open image, baca citra, dan menampilkan histogramnya. Menampilkan juga citranya pada citra label ya, eh, pada widget label. Selanjutnya, kita telah membuat metode turn on off untuk menentukan enable atau tidaknya tadi itu kelima checkbox. Nah, di sini display hist untuk menampilkan histogramnya. Ya, selanjutnya kita akan menuliskan program untuk penapisannya ya. Nah, penapisannya menggunakan kernel ya. Kernel itu tapis. Oke, di sini kita definisikan metode kernel 3x3. Pertama, dia membaca. Membaca dari EMREAD ya, OpenCP dengan metode EMREAD. Tetapi, karena ini telah kita simpan tadi pada OpenImage ya, pada pusta, pada atribut atau atribut kelas ya, atau property kelas, read image, maka ini tidak perlu lagi kita ulangi. Jadi, ini kita hapus ya. Nah, di sini kita masukkannya adalah atribut kelas yang telah dibaca pada OpenImage. Jadi, ini tambahkan self. Nah, perhatikan ini kernel 3x3 adalah matrix 3x3 bernilai masing-masing elemen adalah 1, terus dibagi 9. Karena 3x3 itu 9 ya. 9 ini penjumlahan ini ya. Misalnya kita masukkan ini. Ini NP plot 32, berarti nanti setiap nilai 1 pada elemen ini, itu dikonversi nilainya menjadi tipe data float. Nah, coba di sini. Aktor ya kan. Nah, tipe datanya float untuk komputasi nanti. Nah, ini array berukuran 3x3, masing-masing elemennya adalah 1. Jadi, karena jumlah dari keseluruhan ini adalah 9, maka diraratakan dia dengan 9. Nah, hasilnya seperti ini. 0,1, 1, 0,1. Inilah apanya. Setelah itu, kernel ini dipakai untuk menapis citra. Ya. Oke. Menapis citra tersebut. Ya, di sini masukkannya adalah atribut kelas yang kita baca, yaitu citra yang dibaca dari open image. Nah, di sini kernel tapisnya. Ya, tapis rata 3x3. Ya, dengan nilai ini tadi. Ya, 0,1, 0,1. Selanjutnya, ini minus 1. Artinya bahwa citra output ya. Nanti self-output ini berukuran sama dengan read image. Jadi, kalau ukurannya 256, di sini masukkan. 256x256, maka outputnya juga 256x256. Selanjutnya juga kita buat metode keempat, metode lain ya. Ya. Nah, metode lain. Ya. Untuk 5x5. Ya, ini karena sudah dibaca di open image, maka kita kasih di sini self. Begitu juga dengan untuk 7x7. Kita kasih masukkan atribut kelasnya yang telah dibaca dari open image. Begitu juga dengan kernel 9x9 dan 11x11. Ini kasih masukkan. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita memiliki sekarang kernel 3x3, 5x5, 7x7, 9x9, dan sebelas kali 11. Ya. Nah, ini juga seperti itu. Misalnya karena 11x11, maka dia berukuran 11x11 dan dikonversi menjadi floating point ya. Floating point 32 bit dan dibagi 121 karena ada 121 elemen dengan jumlah masing-masing elemen 1. Ya. Jadi, ini seperti ini. Seperti ini. Kira-kira nilainya. Ya. 0, masing-masing elemen adalah 0,0082. 446. Ya. Oke. selanjutnya dimasukkan dia ke masukkan filter 2D dengan minus 1 artinya ukuran dari citra output itu sama dengan citra masukannya. Read image. Baiklah. Selanjutnya kita perlu mendefinisikan bagaimana citra output tadi itu ditampilkan ya pada label widget. Nah, kita definisikan disini apa namanya metode display output dengan masukkan citra keluaran tadi keluaran tapis ya filter selanjutnya kasih title. Nah, disini pertama Anda perlu mengkonversi output ya output dari BGR ke RGB ya karena Python itu menata kanal itu dari blue dulu blue green dan red nah, dia perlu dikonversi menjadi ruang warna RGB sebelum sebelum melakukan apa namanya penampilan sebelum ditampilkan pada label widget ya jadi Anda menggunakan metode CPT color dari OpenCB ya masukannya adalah output ya citra keluaran tapis nah, disini ada konstanta color BGR to RGB nah, ini berikan namanya juga output selanjutnya menampilkan citra pada label widget dibaca dulu dimensinya ya dimensi dari output ya, citra output ditambah bytes per line itu adalah 3 kali width ya misalnya citranya adalah kanalnya lebar 256 tinggi 256 lebar 256 kanalnya misalnya warna 3 maka bytes per line adalah 3 dikali width 256 bytes per line ini 3 kali width ya kan 3 itu adalah jumlah kanalnya ya jadi bisa Anda kasih disini kanal ya bisa selanjutnya digunakan kelas key image itu ya masukannya adalah data dari si output lebar tinggi bytes per line baru formatnya menjadi RGB itu RGB 888 artinya setiap kanal nanti AR G dan B itu direpresentasikan dengan 8 bit ya selanjutnya fixmap nya harus di ini pemetaan apa namanya pemetaan byte ya menggunakan kelas keypixmap terus nanti dipakai metode from image nah selanjutnya tampilkan fixmap nya ini pada label filter ini label filter ya widget label filter nah selanjutnya set scale contents itu supaya nanti citra ditampilkan sesuai dengan ukuran label widget yang menjadi target untuk ditampilkan yaitu berukuran 400 400 jadi jika keluarannya nanti 256 maka dia akan disekalakan menjadi lebar dan tinggi 400 selanjutnya pada metode display output ini Anda memanggil display hist menampilkan histogram yang telah didefinisikan sebelumnya nah ini menampilkan display hist pada menampilkan histogram dari citra keluaran pada kanvas widget display out jadi disini ya di widget yang di bawah kanan dengan nama object name widget display output begitu selanjutnya tahapan berikutnya adalah Anda mendefinisikan sebuah metode untuk menentukan mana checkbox mana yang di klik oleh user nah disini kita beri nama checkbox state dengan masukan B B artinya adalah text pada checkbox tersebut checkbox ini kernel namanya nama object cb kernel 3x3 tetapi textnya adalah kernel 3x3 coba dilihat textnya nah ini textnya ya property atau attribute textnya itu kernel 3x3 berikut juga dengan ini kernel 5x5 object name cb kernel 5x5 berikut juga ini nah itu adalah property text dari object cb kernel 11x11 nah disini pada metode checkbox state ini ya anda membaca text dari apa namanya text dari masukan B B itu nanti adalah object checkbox ya apakah dia cb kernel 3x3 cb kernel 5x5 atau lainnya ya selanjutnya ditanya lagi buat statement if jika objek checkbox tersebut ya yang memiliki kernel 3x3 ini dicentang ya ya kernel text 3x3 ini berarti ini ya memiliki text kernel 3x3 maka objeknya tersebut adalah cb kernel 3x3 jika objek checkbox dengan text ini yang di klik oleh user ya ini artinya itu ya jika ini di klik maka kernel cb kernel lainnya itu di dihapus centangnya artinya set check false tidak boleh ada yang bisa dicentang selanjutnya dia memanggil metode kernel 3x3 yang tadi kita definisikan penapisan atau memfilter citra menggunakan kernel berukuran 3x3 ya matrix 3x3 ya yang nilainya tadi 1 dibagi masing-masing elemen 1 dibagi 9 ya atau 0,111 tadi selanjutnya setelah metode kernel 3x3 dipanggil dia akan menampilkan citra keluaran ya citra keluaran pada label widget label filter dan menampilkan histogramnya ya pada display output histogram dari citra keluaran ini dia dipanggil dari display output ini begitu juga dengan jika user mengklik checkbox dengan teks kernel 5x5 maka dia adalah cb kernel 5x5 maka dia akan memanggil yang sebelumnya dia akan menghapus centang dari checkbox yang lain keempat checkbox yang lain jadi 3x3 7x7 9x9 dan 11x11 itu di dihapus centangnya tidak boleh ada yang bisa dicentang kemudian dia memanggil metode kernel 5x5 untuk penapisan menggunakan ukuran kernel 5x5 dan kemudian menampilkan display output menampilkan citra keluaran pada label filter dan menampilkan histogramnya pada widget display out begitu juga dengan kernel 9x9 logikanya sama dengan kernel 11x11 memanggil metode kernel 9x9 dan metode kernel 11x11 kemudian agar anda program bisa berinteraksi dengan K5 checkbox maka anda perlu menampilkan event nah ini yang paling penting ya event ini jadi objek CB kernel 3x3 itu memiliki event state change jika keadaannya berubah event state change dari kernel 3x3 itu akan dihubungkan dengan metode checkbox ya checkbox dengan masukan adalah CB kernel 3x3 lihat metode checkbox state ini memiliki parameter diri preferensi diri dan satu parameter objek nah disini B itu adalah untuk kasus kernel CB kernel 3x3 adalah CB kernel 3x3 nah ini dia ini B ini adalah CB kernel 3x3 berikutnya juga dengan nah ini lambda ini dipakai untuk event ya metode yang memiliki parameter ya jika ini tanpa misalnya ini parameternya kosong maka lambdanya tidak dibutuhkan ya berikutnya juga dengan CB kernel 5x5 dia akan memanggil event state change akan dihubungkan ke metode checkbox state tapi dengan parameter masukan CB kernel 5x5 ya nah ini jika ini maka CB kernel 5x5 yang diklik maka dia parameter masukannya adalah CB kernel 5x5 berarti yang dijalankan adalah block program ini ya berikut begitu pun dengan CB kernel 7x7 9x9 11x11 ya event state change akan dihubungkan ke metode checkbox state dengan masukan adalah objek CB kernel 11x11 jadi hak apa block program yang dijalankan ketika user mengklik CB kernel 11x11 adalah ini ya selanjutnya anda perlu menguji program ya ya simpan dulu kode dan jalankan program buka citra terus klik salah satu nah anda perhatikan ya ketika anda mengklik kernel 3x3 maka citra keluarannya ditampilkan disini citra keluaran tapi kernel 3x3 ya rata nah dan histogram dari citra keluarannya output image nya ada di sebelah bawah kanan begitu juga ketika anda mengklik kernel 5x5 perhatikan bahwa ketika anda mengklik kernel 5x5 maka centang atau cek pada checkbox kernel 3x3 otomatis terhapus ya karena nah ini ketika anda mengklik kernel cb kernel 5x5 maka ini semua dihapus cek nya atau centang nya nah ini false false set check false ya menggunakan metode set check false dan output nya ditampilkan di sebelah kiri bawah dan histogram nya juga anda perhatikan apa namanya citra mengalami sedikit pengaburan akibat tapi serata selanjutnya begitu juga ketika anda mengklik 7x7 citra keluaran menjadi lebih kabur dan ini histogram menjadi lebih apa ya lebih landai ya selanjutnya ini juga 11x11 juga seperti itu ya ini citranya akan semakin lebih kabur begitu juga dengan misalnya anda baca apa namanya program lain ya eh citra lain nah anda perhatikan ketika kernel 3x3 agak kabur lebih kabur 7x7 9x9 dan 11x11 akan lebih kabur ya dan disini coba anda perhatikan histogramnya ya kalau disini akan muncul puncak tetapi disini akan diratakan ya di di apanya ini data rana ini akan lebih sedikit apanya gelombang modulasinya gelombangnya ya coba perhatikan di tepi sini ya nah disini akan lebih apa namanya curam tetapi dia di bagian disini itu mengalami rata ya begitu juga dengan 9x9 dan 11x5 dan 11x11 ya selanjutnya anda bisa menguji coba apa namanya citra lainnya dan anda perhatikan pengaruh tapis rata pada citra keluaran dan apa namanya histogramnya ya anda coba yang lain juga seperti itu ya oke anda bisa melihat program telah berjalan dengan benar jadi anda pada tutorial kedua ini terakhir ini untuk kasus histogram anda telah menuntaskan rekonstruksi program bagaimana menerapkan tapis serata pada citra digital ya dan menampilkan histogram masukan dan histogram keluarannya ya oke saya kira tutorial kali ini kita sudahi sampai disini semoga ketika anda selesai menonton video ini anda bisa mendapatkan pengetahuan dan keahlian praktis dalam menerapkan python dan python gui dalam pekerjaan dalam pelajaran maupun dalam penelitian anda oke segi kita sudahi sekian dan terima kasih horas selesai selesai